Nah, itu tadi setelah pihak keluarga melakukan aksi unjuk raso ke kantor DPRD Kota Jambi dan akhirnya aksi demonstrasi mereka diterima oleh Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Kemana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Komisi 4 DPRD Kota Jambi menerima kedatangan para pendemo di gedung DPRD Kota Jambi terkait dugaan malpraktek yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Salah satu pasien berinisial R di rumah sakit Islam Arafah. Inilah penanganan rumah sakit Arafah. Pasien dibiarkan berjam-jam, tidak ada alasannya dokterlah terlambat ini. Inilah penanganan Arafah. Ini sudah sekarat, baru dia mau sibuk ini. Inilah penanganan Arafah. Kita piralkan ini, kita masukkan ini. Kedatangan mereka di gedung DPRD Kota Jambi ini disambut langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen. Dirinya menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi akan segera memanggil Dinas Kesehatan Kota Jambi dan pihak Rumah Sakit Islam Arafah untuk menindaklanjuti terkait persoalan tersebut. Nantinya pertemuan tersebut akan diagendakan dalam pertemuan rapat dengan pendapat atau RDP DPRD Kota Jambi. Kita lanjut atas pertemuan hari ini dengan sebuah orang-orang yang jadi Rumah Sakit Arafah. Kami paling akan segera memanggil Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Arafah untuk melakukan pendapat di DPRD Kota Jambi. Jadi karena dari satu sisi, dari pihak korban kami sudah mendengar semua. Besok kami akan memanggil pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Arafah untuk menindaklanjuti juga dari mereka.